Halo teman-teman, kali ini saya mau mencoba lagi memperbaiki sebuah aki kering yang mati bedanya aki ini mati sudah lama bro ya, ini sekitar 7 bulanan sudah tidak dipakai, tidak di charge, ini aki ini dulunya tidak mati total, tapi tidak bisa mengangkat starter saja terus tidak dipakai, diganti aki yang baru, terus ini digetakan gitu saja, tidak pernah di charge atau digunakan lagi dan ini sebenarnya sudah kelamaan bro kalau mau diperbaiki tapi kita coba saja nanti bisa atau tidak, karena sudah terlalu lama ya ini kita tes pakai lampu tidak menyala, coba kita balik juga tidak menyala terus kita tes lampunya di aki yang ini bro, untuk perbandingan ya ini aki baru ini bro jadi kita tes di sini lampunya nah ini bukan lampu mati bro ya, ini lampu ini masih normal, terus kita coba di ini di aki yang ini, tetap tidak menyalakan oke sekarang kita tes pakai avometer kita taruh di sini saja avonya oke bro, kita tes ya ini masih 8, bro 8,9 volt, masih hampir 9 volt ini tapi tidak bisa menyalakan lampu harusnya bisa bro ya 8 volt itu untuk lampu sen harusnya masih bisa nyala coba kita tes untuk yang aki yang baru ini bro, berapa tegangannya wah ini tegangannya 13 masih lebih sedikit bro, 13,1 atau 2 gitu tadi kita tes lagi 13,202 terus yang ini tadi 8,9 ya bro ya tapi ini mas, kalau aki ini bisa nyalakan lampu kalau ini tidak bisa bro ya harusnya bisa oke bro, kita coba saja perbaiki dengan cara seperti biasanya ini kalau mau dibuka di sini sebenarnya bisa bro tapi nanti susah kalau dikembalikan lagi di lem itu biasanya tidak lengket ini tempat bukanya ada kalau untuk aki yang ini, untuk aki yang merek kriwasa ini bisa dibuka lewat tutup ini bro terus dikembalikan lagi bisa rapat ya karena sistemnya buka tutup bisa dibuka dan ditutup lagi kalau untuk yang GS ini tidak bisa bro ini tidak bisa dibuka sebenarnya bisa dibuka tapi tidak bisa dikembalikan rapi seperti semula harus di lem tapi di lemnya tidak tidak apa ya tidak semua lem itu bisa lengket di permukaan aki ini bro jadi saya akan melubanginya pakai jarum seperti biasanya oke bro ini sudah selesai bro ini sudah ada 6 lubang sini ini 1 2 3 nya ini 4 5 6 jadi sudah dilubangi semua untuk kotak-kotaknya dan disini saya pakai ini bro pakai air suryang seperti biasa bro yang warnanya oran ini ada kemasan besar dan kecilnya ini ada kemasan besar dan kecilnya ini yang 1 liter yang besar ini bro sama ini cuma beda kemasan saja 1 liter dan yang kecil itu 1 per 4 liter kalau nggak salah bro jadi saya pakai ini terus pakai suntikan seperti biasanya saya ambil dulu suntikannya oh iya bro ini jarumnya belum dipasang kita pasang dulu oke selamat menikmati oh iya bro ini tadi saya isi setengah dulu untuk cairan aki nya terus kita cek dulu tegangannya oke bro ini sudah ada tanda-tanda kehidupan jadi lampunya sudah mulai menyala tapi sangat redup redup banget ini bro perlahan hilang oke kita akan tambah lagi untuk cairan aki nya sebelum kita tambah cairan aki nya kita cek dulu tegangannya pakai AVO jadi kita cek pakai AVO 8,8 nah ini malah turun bro tegangannya bro tadi 8,9 sekarang 8,1 coba kita isi lagi air sur nya dan oke ini sudah selesai penambahan cairan aki nya kita tes lagi pakai lampu nah ini malah tidak ada bro tidak menyala sama sekali jadi ini kemungkinan selnya rusak bro atau ada pengapuran selnya atau selnya putus coba kita tes pakai AVO jadi berapa bro tegangannya sekarang 7,6 malah turun bro 7,7 7,6 jadi semakin kita tambah airnya semakin turun ini bro tegangannya oke sekarang kita coba kita cek di motor bro bisa ngisi atau tidak ini aki nya kalau bisa biasanya walaupun apa ya dihidupkan sebentar itu motornya pasti ada ini bro ada strum yang masuk ke aki kita pasang dulu ke motor ini bro untuk ngecas ngecas langsung di motor ini bro ya oke ini aki nya sudah terpasang sekarang coba kita nyalakan bro motornya kita nyalakan sebentar terus kita cek bisa nyimpan strum atau tidak ini kontak on tidak ada tidak ada lampu yang menyala bro di motor oke kita starter oke kita tunggu sebentar bro nanti kalau ada strum yang masuk berarti masih bisa dipakai tapi kalau tidak ada strum yang masuk ke aki berarti ini perlu perbaikan untuk selnya masih bisa diperbaiki atau tidak ya tergantung kondisi selnya bro digongkar akinya cek oke kita tunggu saja ini ini kayaknya enggak bisa bro ini untuk indikator indikator netralnya itu berkedip terus kayaknya enggak bisa masuk strumnya jadi perlu diketahui tidak semua aki kering itu bisa diperbaiki dengan cara atau waykode seperti ini dengan cara menambah cairan aki song selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati